Ayo kita coba lagi biar lebih abdol ini 775 masih nyala ya kita ketikan lagi 790 dia udah off Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi di channel saya nah pada video sebelumnya kita sudah unboxing sebuah inverter ya dia kondisinya 800 bisa pick 1600 ini ya nah pada kesempatan begini kita akan coba untuk running apakah benar dia bisa 800 continue waktu nanti kita lihat pada boot berapa dia akan ini ya fold oke nah karena ini hanya percobaan jadi nanti ini akan kita pasangkan disini merah dengan merah nah nanti akan kita pasang disini ini kapelnya jadi nanti ini akan kita pur kita pur kita masukkan disini jadi kita pasang dulu oke oke nah seperti ini sobat ini tadi lubangnya kita gedehkan kita paut disini ini kita kencangkan ya karena ini sementara jadi kita pakai jepit buaya aja ya oke oke jadinya seperti ini ini kita masukkan lagi nah sedangkan putih seperti ini sama setelah dibaut kita masukkan montuk kemudian akan kita pasang kemudian akan kita pasang untuk merah ke positif ya oke oke kemudian untuk ke negatif seperti yang video sebelumnya sobat ya oke sudah siap oke nah seperti ini saya di bawah sobat ya di tempat penyimpanan baterai oke nanti kita akan hubungkan baterai ini kesana oke sobat ini udah kita hubungkan untuk merah ke positif untuk hitungkan negatif ini ke inputernya oke jadi nanti saya pakai bantuan sebuah ini ya wordmeter setelah sini oke seperti itu coba kita nyalakan oke ini saya coba dengan menyalakan gerinda ya gerinda ini dia 650 word juga kita colokkan ini kita pindah ke word wordnya berapa nanti coba ini coba kita nyalakan gerindahnya tapi ini nanti suara saya volume saya kejurikan ya supaya biar nggak terlalu berisik coba lihat disini pertama nyala oh ini low ya sorry oke oke ini masih kosong-kosong ya kita nyalakan saya nyalakan nanti ini volume saya kecilkan biar nggak terlalu berisik ya di HP atau saat menggunakannya Z kita nyalakan berapa ini jadi buatnya sekitar 320 ansok ya coba kita lagi kontinunya sekitar 320 ini jadi bisa berfungsi ya walaupun tombol volume nya ini menyala power menyala sekarang kita coba untuk word yang lebih tinggi coba saya ambilkan hair dryer oke ini hair dryer dengan word 1300 ya namun disini ada pengaturannya nanti kita coba ini apakah ini sampai 1300 nanti apakah ini akan foul kita aturkan terlihat saat ini wordnya masih kosong sebelumnya nah ini kita nyalakan nanti coba konsen kesini ke wordnya berapa nah mati ternyata foul pon sekitar 600 ya kita kita coba lagi nanti sobat perhatikan sini ya kita nyalakan 100 150 500 nah saat dinaikkan lagi dia langsung off jadi word tertinggi tidak sampai 800 ya sekitar 700 an kita coba lagi biar lebih abdul ini 775 masih nyalakan ya kita ketikkan lagi ini ini 775 775 790 dia sudah off ini kipasnya langsung menyalakan dengerin ya kipas langsung menyalakan jadi memang maxnya adalah sekitar 800 ya jangan sampai lebih kalau lebih dia akan langsung off ya langsung off nyalakan lagi matikan nyalakan lagi maka dia akan normal ini sebuah inverter yang yang 18 1800 ya 1600 ternyata dia 800 jadi kalau mau aman sekitar 500 continue ya jadi kalau seandainya ini bater usap 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 bisa digunakan untuk backup untuk masak nasi atau backup modem router handphone laptop semua tetap bisa online ya karena memang pekerjaan tergantung banget sama internet jadi kemarin saat ini mengalami error 11 bisa dilihat di video sebelumnya saat error 11 itu kan tentu harus menunggu spare part untuk di service jadi paling enggak itu sekitar 3-4 hari lah mungkin ya tergantung lokasinya sih nah kalau lokasi jauh kan untuk tempat lebih lama lagi jadi listrik dari tenaga surya kita itu enggak terpakai ya tadinya karena input rusak nah ini saya gunakan untuk cadangan aja saat untuk kebutuhan primer seperti tadi saya bilang seperti modem router laptop handphone dan mungkin buat masak nasi juga ya jadi tempat demikian untuk tes sebuah inverter jadi memang benar ini tidak boleh melebih 800 Watt ya jadi dinokomendasikan itu ya dibawah 800 lah jadi kalau 800 langsung vol disini mati tempat jangan lupa untuk subscribe dengan saya dan aktifkan tombol loncengnya agar dapat update video selanjutnya oke selamat bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kebetulan hari ini akan ada perbaikan lampu down legs ada dua yang rusak satu disini kemudian satu lagi disini ini udah saya belikan spare part nya nanti kita akan matikan untuk PLN dan PLTS nya ini akan kita matikan dari sisi PLTS nya oke kita mati ya nah ini akan kita matikan dari PLN nya juga akan kita matikan oke biar aman nah ini secara satu fungsinya bila ini ada perbaikan segala macamnya kita masih punya backup ini khususnya buat backup modem ya nah ini modem masih menyala router masih menyala ini laptop disini ada juga ya nah ini ambil dari sini kita masukkan disini tadinya ada ada disini ya jadi selama perbaikan masih bisa tetap online tetap ada bisa pesan masuk dan masih bisa kerja ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati